Pemirsa Anda masih bersama kami dalam berita TVMU. Pemerintah mencari peluang meningkatkan nilai ekspor di tengah perang dagang Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok. Rencana ini pun didukung oleh para pelaku usaha yang meminta pemerintah membantu membuka pasar baru yang masih minim persaingan. Tidak hanya itu Presiden Jokowi meminta para pelaku usaha untuk kritis terhadap kebijakan ekonomi pemerintah. Presiden Jokowi Dodo kembali mengadakan pertemuan dengan sejumlah pelaku usaha setelah sehari sebelumnya menerima pengurus kamar dagang dan industri Indonesia bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Kali ini Presiden menerima pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia dan Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia di Stana Merdeka Jakarta. Dalam pertemuan ini Kepala Negara kembali ingin mendengar pasukan-pasukan dari kedua organisasi yang memayungi sejumlah pelaku usaha Indonesia tersebut sebagai bahan pertimbangan Presiden dalam pengambilan kebijakan untuk meningkatkan perekonomian. Untuk itu Presiden berharap agar para pelaku usaha yang hadir dapat memberikan pandangan kritis bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan ekonomi yang dapat segera dirasakan manfaatnya. Salah satu program prioritas pemerintah pada periode kedua nanti ialah membenahi perekonomian dan kondisi dunia usaha dan upaya tersebut utamanya dimaksudkan untuk mengejot ekspor produk-produk Indonesia ke mancanegara dan meningkatkan investasi untuk dapat mengatasi defisi transaksi berjalan maupun defisi neraca perdagangan. Sementara itu para pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia APINDO mendukung langkah pemerintah dan meminta dibukanya pasar baru yang masih minim persaingan ekspor. Surya Saputra memberitakan Terima kasih telah menonton!